Budi Ksatria Jilid III. Menyaksikan senjata rahasianya berhasil dipukul rontol pihak musuh dengan gunakan tangan kosong, tonglo tai tai segera tertawa dingin, teriaknya lantang, ketiga batang peluru pengejarnya waku itu berujung tajam dan berduri lembut di sekujur tubuhnya, pada ujung duri telah terkandung racun keji yang maha hebat, siapa terkena senjata itu segera akan muncul bintik merah pada mulut lukanya, sepeminuman teh kemudian kadar racun akan bekerja dan setengah jam kemudian seluruh tubuh akan jadi lemas, segenap kekuatan untuk melawan hilang lenyap tak berbekas, tiga jam kemudian jiwanya akan melayang. Kecuali obat penawar keluarga tong kami di kolong langit tak ada orang yang mampu mengobati luka itu, rupanya sedari tadi Xiaoling telah mengenakan sarung tangan kulitular yang kebal terhadap senjata meskipun senjata rahasia dari keluarga tong sangat lihai, sama sekali tidak ambil pusing. Setelah berhasil memukul rontok senjata rahasia itu, Xiaoling segera mengundurkan diri ke sisi Edbunhontu. Siapa kau kembali senbok hang membentak keras. Xiaoling menyadari bahwa kepandainya menyempok jitu senjata rahasia, mungkin telah memancing kecurigaan senbok hang terhadap dirinya, tapi terdesak oleh keadaan terpaksa ia mesti bertindak demikian. Ia pun mengerti, terlalu banyak bicara di saat seperti ini berarti semakin besar kemungkinan rahasianya ketahuan, satu-satunya tindakan yang tepat adalah tidak pedulikan tegur senbok hang sambil pejamkan mata pura-pura, sedang mengerahkan tenaga untuk melawan racun senjata rahasia. Terdengar tong lo tai tai berseru kembali. Ia sudah terluka oleh racun keji yang tepat di ujung senjata rahasiaku, beberapa saat lagi dia pasti akan mati keracunan. Saat ini kita tak perlu menyerang dengan jalan menempuh bahaya. Sebenarnya senbok hang masih curiga, tetapi setelah mendengar seruan dari tong lo tai tai, kemudian melihat pula sikap Xiaoling seolah-olah benar keracunan, rasa curiga yang semula berkecamuk dalam benaknya kontan lenyap tak berbekas. Kim Ho Ahu Jain pentangkan matanya lebar mengawasi diri Xiaoling, hatinya tetap sangsi dan ia tak tahu benarkah pemuda itu terluka oleh serangan senjata rahasia beracun itu. Pek Li Peng yang paling khawatir di antara beberapa orang itu, ia segera mendekati pemuda itu sambil tanyanya dengan suara setengah berbisik, Toh aku, parahkah luka yang kau derita Xiaoling tidak tega menyaksikan gadis kesayangannya ini gelisah tak karuan, terpaksa dengan ilmu menyampaikan suara ia menjawab, Aku sama sekali tidak terluka, mengulur waktu pada saat ini paling menguntungkan bagi posisi kita, karena itu aku akan tetap berpura-pura terluka senbok hang bukan seorang yang bodoh, Selama ini dia awasi terus setiap gerak-gerik dari Xiaoling, melihat bibirnya bergerak lirih taulah gembong iblis itu bahwa lawannya sedang bercakap dengan ilmu menyampaikan suara. Rasa curiga yang semula telah lenyap kini berkecamuk kembali dalam benaknya. Sementara itu Pek Li Peng merasa lega setelah mengetahui Xiaoling sama sekali tidak terluka, dengan gemas siap lototi sekejap nenek tua itu, pikirnya, HMM cepat atau lambat akanku suruh kau rasakan lihainya jarum perakhan penggin ciam miliku tiba-tiba dari celah tebing berkumandang suara gemuruh yang amat keras, seluruh belahan dinding tebing itu mendadak mulai bergeser ke arah samping. Dengan terkejut Xiaoling berpaling dan memandang sekejap ke arah It Bun Hontu, Serunya, Xiaon Seng, It Bun Hontu tak dapat mengendalikan rasa girang serta luapan emosinya lagi, ia mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 aku berhasil membuka pintu masuk istana terlarang, aku berhasil membuka pintu itu, beberapa patah kata itu bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, membuat sekujur badan Senbok Hang gemetar keras, hampir saja ia tak sanggup mengerahkan tenaganya dan terjatuh ke bawah tebing. Tong Lo Tai Tai segera mengerahkan tenaganya menjejak diri di atas tebing, tubuhnya bagaikan burung elang segera menerjang ke arah celah tebing tadi sambil melancarkan pukulan dasyat. Pekli penggeserkan badannya ke samping, telapak kiri berkelebat balas melancarkan pula sebuah serangan. Meskipun usia Tong Lo Tai Tai sudah tua, rambutnya telah berubah semua tapi ilmu silatnya benar-benar sangat ampuh, ditambah pula pengalamannya yang sangat luas, tentu saja orang muda tak bisa menangkan dirinya. Melihat datangnya serangan dari Pekli peng, ia segera mengepos tenaga dan tubuhnya secara mendadak melayang turun ke bawah. Tentu saja nenek tua ini tak mau menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras, terutama sekali selama tubuhnya masih terapung di tengah awang. Ia mengepos tenaga dan segera melayang ke bawah semakin cepat. Dengan tindakan itu maka serangan yang dilancarkan Pekli peng segera mengenai sasaran kosong, angin pukulan yang maha hebat tadi menyambar lewat tepat di atas batok kepala Tong Lo Tai Tai dalam pada, itu baik Sen Bok Hang maupun Kim Ho Ahu Jin semuanya dengan gerakan secepat kilat telah menerjang naik ke atas dinding tempat pijakan kaki itu. Xiao Ling khawatir Ik Bun Hon Chu setelah masuk ke dalam istana terlarang ia tutup kembali pintu istana tersebut, seluruh perhatiannya ditujukan ke arah orang itu dan tak sempat baginya untuk perhatikan keadaan sekelilingnya lagi. Dengan begitu hanya Pekli peng seorang diri yang harus menghalangi serabuan beberapa orang itu, setelah pukul mundur Tong Lo Tai Tai tadi, gadis itu segera putar telapak siap menghalangi yang masuk Sen Bok Hang siapa tahu belum sempat ia berbuat sesuatu mendadak terasalah segulung angin pukulan yang maha dasyat telah menerjang ke arah dadanya, Pekli pengkaget dan segera berpaling, tampaklah orang yang melancarkan serangan bukan lain adalah Tong Lo Tai Tai. Kiranya ketika tubuh nenek tua itu meluncur ke bawah tanah, ia telah putar badannya menggunakan peluang tersebut, sepasang kakinya bergelantungan pada ujung tebing sementara telapaknya didorong ke muka menyerang Pekli pengi yang sementara itu sudah tidak menahan perhatian lagi kepadanya. Bertarung di atas lekukan tebing yang sempit terutama sekali kedua belah pihak adalah sama-sama jago kelas 1, merebut posisi baik adalah masalah yang paling penting. Serangan yang dilancarkan Tong Lo Tai Tai barusan sangat mempengaruhi mati hidupnya, karena itu bisa dibayangkan betapa hebat dan kejahnya serangan tersebut. Pekli pengi yang sedang siap menyerang Sen Bok Hang, setelah merasakan datangnya serangan ancaman secara tiba-tiba dari Tong Lo Tai Tai, terpaksa ia putar badan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Tong Lo Tai Tai bukanlah manusia sembarangan, dari dasyatnya serangan gadis itu, ia tahu bahwa musuhnya amat tangguh. Dalam keadaan begini ia tak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras tiba-tiba telapaknya menekan ke bawah jari tangan kanannya. Laksana tombak segera menotok jalan darah kibun di tubuh Pekli peng, sementara tangan kirinya mencengkeram tubuh siau ling. Jalan darah kibun adalah salah satu jalan darah penting di tubuh manusia, bila mana sampai tertotok jalan darah tersebut maka orang itu kalau tidak mati akan menderita luka parah. Terdesak oleh keadaan, terpaksa Pekli peng harus besarkan badannya meloloskan diri dari datangnya ancaman itu. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah tonglo tai tai mengepos tenaga dan meloncat naik ke atas lekukan celah. Siauling segera menyadari akan bahaya yang mengancam, ia putar badan dan melancarkan sebuah pukulan. Sebelum nenek tua itu sempat berdiri tegak, tahu-tahu serangan yang dilancarkan Siauling telah tiba di depan mata. Tidak sempat baginya untuk berpikir panjang lagi dengan cepat kilat ia mendorong kakinya pula untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Kedudukan Siauling jauh lebih beruntung, sebelum tonglo tai tai sempat berpikir tegak tahu-tahu sepasang telapak saling mementur satu sama lainnya. Meskipun tonglo tai tai telah berusaha keras untuk mempertahankan tubuhnya, tak urung ia kewalahan juga menghadapi datangnya terjangan angin pukulan yang begitu dasyat kakinya terasa jadi enteng dan tubuhnya segera terjatuh ke dalam jarang. Di bawah sorot cahaya obor tampaklah raut wajah tonglo tai tai yang diliputi rasa terkejut, bayangan bersama nona sem seketika terbayang kembali dalam benak pemuda ini. Satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia cengkeram tangan kiri si nenek tua itu kemudian menyentaknya ke atas, tubuh tonglo tai tai yang semula sudah terjatuh ke dalam jurang itu pun segera terangkat kembali naik ke atas tebing. Tindakan Siauling itu seketika membuat tonglo tai tai berdiri tertegun, ia tidak mengira kalau jiwanya bakal diselamatkan oleh pemuda tersebut. Setelah angkat naik tubuh tonglo tai tai tadi, Siauling segera putar badan sambil melancarkan sebuah pukulan tangan kiri ke arah Senbok Hang. Dalam pada itu Senbok Hang sudah hampir tiba di antara lekukan celah tersebut sejengkal lagi tangannya bakal menempel pada ujung celah tadi, tapi serangan yang dilancarkan Siauling keburu tiba. Senbok Hang yang licik rupanya sengaja suruh Kim Ho Ahu Jin naik ke atas tebing dahulu, Pek Lipeng yang menyaksikan kehadiran perempuan itu segera menyambut dengan sebuah serangan, menggunakan kesempatan baik itulah gembong iblis itu sekuat tenaga berusaha naik ke atas celah dinding bukit tadi. Dalam pada itu merasakan datangnya serangan tangan yang dasyat, Senbok Hang segera mengepos tenaga dalamnya, tangan kiri laksana kilat mencengkeram ujung tepi celah bukit tersebut, Sementara telapak kanan diayun ke atas menyambut datangnya serangan yang dilancarkan Siauling. Dalam suatu benturan yang sangat keras, ia rasakan betapa dasyatnya daya tekanan yang menghajar tubuhnya, hampir saja cekalan pada ujung tebingnya terlepas, sekarang ia baru sadar bahwa lawannya terlalu tangguh. Dengan ilmu jari Kim Kong Chi ia tancapkan kelima jari tangan kirinya di atas tebing baru, tubuhnya miring ke samping dengan kera bergelantungan dengan begitu ia punahkan sebagian dan tenaga ancaman pemuda itu. Pada saat yang bersamaan tubuh Kim Hoa Hujan terhajar oleh sebuah pukulan yang dilancarkan oleh Pak Lipeng, kuda-kudanya gempur dan tubuhnya segera terlempar ke dalam jurang. Sorot metu Siauling berkilat, dengan tangan kanannya cengkeram urat naditong lo tai tai, badannya melangkah maju setindak ke muka, kakinya diangkat dan segera menginjak tangan kiri Senbok Hang yang menancap di atas karang. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Siauling, andai kata injakan tersebut berhasil mengenai tangan kiri Senbok Hang, maka bisa dibayangkan tulang tangan gembong iblis itu pasti akan hancur berantakan. Tapi Senbok Hang bukanlah seorang manusia bodoh, setelah menyebut datangnya serangan dari Siauling tadi, ia pun menyadari bahwa musuhnya terlalu tangguh, dalam keadaan begini ia harus menempuh bahaya untuk rebut naik ke atas celah dinding itu. Maka hawa murni yang dimilikinya segera disalurkan semua ke tangan kiri tubuhnya mendadak melayang naik ke atas. Menanti kaki kiri Siauling yang diinjakan ke tangan Senbok Hang tiba di sasaran, bayangan iblis itu telah tinggalkan batu karang dan loncat naik ke atas. Hanya terpaut beberapa mili saja injakan Siauling mengenai sasaran yang kosong. Dalam pada itu suara gemuruh yang berkumandang dari lambung bukit telah berhenti, dari lekukan celah dinding di mana beberapa orang itu berada muncullah sebuah pintu gua setinggi beberapa tombak dengan lebar tiga depa. It Bun Hon Tu tanpa menggubris rekan-rekan lainnya segera tundukan dan menerobos masuk lebih dahulu ke dalam pintu istana. Siauling jadi amat gelisah, buru-buru teriaknya, pengji cepat menerobos masuk ke dalam istana di mana pekli pengberdiri saat itu tepat menghalangi antara Siauling serta Teng Lo Tai Tai dengan pintu istana, tidak menanti si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, ia sudah menerobos masuk lebih dahulu ke dalam istana. Tong Lo Tai Tai pun ikut terseret oleh Siauling masuk ke dalam pintu istana terlarang. Sejak Siauling menyelamatkan jiwa nenek tua itu dari ancaman bahaya, ia merasa tidak leluasa untuk melepaskan Tong Lo Tai Tai ini dengan begitu saja, karenanya tanpa berpikir panjang terpaksa ia bawa serta nenek tadi masuk ke dalam pintu. Suasana dalam gua gelap gulita susah melihat kelima jari tangan sendiri, bayangan tubuh dari Ed Bun Hetsu telah lenyap tak berbekas. Oh oh, toh aku, kau ada di mana terdengar seruan pekli peng yang lembut berkumandang datang. Padahal jayak antara mereka berdua hanya terpisah beberapa dipas saja, namun karena gelap, suasana dalam gua itu membuat pekli peng tak dapat mengetahui di mana Siauling berada. Pengji, aku berada di sini cepatlah kemari pekli peng segera lari menghampiri berasalnya suara tadi. Tong Lo Tai Tai, bisik Siauling, sebelum ucapan itu selesai diutarakan tiba-tiba terasa desiran angin tajam menyambar lewat, kembali sesosok bayangan manusia menerobos masuk ke dalam istana. Dari perawakan tubuhnya yang tinggi besar serta gerakan tubuhnya yang cepat, siapapun akan tahu bahwa orang itu bukan lain adalah Senbok Hang, kepala kampung dari perkampungan Pek Ko Asam Cheng. Siauling dengan cepat menotok dua buah jalan darah dari Tong Lo Tai Tai, sementara dia siap mengejar Senbok Hang, pekli peng yang berada di sisinya telah lancarkan dulu dua serangan senjata rahasia. Selama ini kendati Senbok Hang belum tahu asal-usul yang sebenarnya dari kedua orang itu, tapi ia tahu bahwa mereka berdua sangat lihai, karena itu sebelum menerobos masuk ke dalam pintu hawa murninya telah dipersiapkan lebih dahulu. Tad kala pekli pengayunkan tangan kanannya tadi ia segera merasakan datangnya bahaya, telapak kanan diayun ke muka dan kedua batang jarum perak tadi disampok jatuh ke tanah. Dengan ketajaman matus Siauling, ia dapat melihat bahwa dalam genggaman Senbok Hang telah bertambah dengan sebilah pedang pendek yang memancarkan cahaya tajam. Pemuda tidak banyak bicara, sepasang telapaknya diayun ke muka melancarkan dua buah serangan dasyat. Senbok Hang tertawa dingin, dia ayun pula tangan kanannya untuk menyambut datangnya serangan tersebut, kemudian tegurnya dingin, sebenarnya siapakah kau HMMM di antara kita berdua toh tiada hubungan apa-apa, rasanya kau tak usah tahu siapakah daku sesosok bayangan manusia kembali berkelebat masuk ke dalam ruangan istana, dia bukan lain adalah Kim Hoa Hu Jin melihat akan hal isi, pemuda kita segera berpikir dalam bati. Kalau pintu istana tidak segera ditutup orang-orang dari perkampungan Pek Hoa San Cheng yang masuk kemari kian lama akan kian bertambah banyak, bila sampai begini keadaannya, wah bisa berbenih, Kim Hoa Hu Jin yang terlempar jatuh ke bawah bukit kiranya secara kebetulan telah diterima oleh Chiu Chow Leong sehingga sama sekali tidak terluka, dengan cepat ia merambat naik lagi ke atas bukit. Karena tiada orang yang menghadang jalan perginya lagi, maka dengan cepat sekali ia berhasil mendaki sampai ke atas celah bukit tadi dan masuk ke dalam istana terlarang. Sen Bok Hang terbahak-bahak, suaranya bagaikan amukan banteng membuat seluruh ruang gua itu mendengung keras. Xiao Ling segera mengumpulkan tenaga dalamnya di sekujur badan, setelah menotok dua buah jalan darah di tubuh Tong Lo Tai Tai kemudian meletakkan tubuh si nenek tua itu di atas tanah, dia tarik tangan Pek Li Peng sambil bisiknya lirih, Peng Ji, ilmu silat yang dimiliki Sen Bok Hang sangat lihai dan luar biasa ampuhnya, dan tak boleh menerima setiap pukulannya dengan keras lawan keras, serang saja dengan pukulan-pukulan jarak jauh, mengerti rupanya pemuda ini bisa menyelami perasaan gadis tersebut. Pek Li Peng yang selalu dimanja oleh kedua orang tuanya sedari kecil. Terutama dengan kedudukannya sebagai putri dari istana es tentu akan merasa tidak tenang hati menghadapi kecongkakan Sen Bok Hang. Ia takut gadis ini tak dapat menahan diri dan melangsungkan pertarungan sengit melawan gembong iblis tersebut, Andai kata sampai terjadi hal demikian maka keadaan pasti akan bertambah runyam. Pek Li Peng segera merasakan tangannya yang digenggam siauling terasa hangat dan nyaman hingga merasuk ke seluruh tubuhnya, dalam hati ia merasa malu bercampur girang, segera sahutnya dengan suara lembut. Aku akan turuti perkataan to aku, aku tentu tak akan menyerang dirinya dengan gerakan keras lawan keras, Kera'ak, Kera'ak, Kera'ak mendadak terdengar suara denyitan nyaring bergeletar memecahkan kesunyian, tatkala semua orang berpaling maka terlihatlah pintu masuk istana terlarang yang semula terbentang lebar, pada waktu itu perlahan-lahan merapat kembali. Sorot cahaya lemah yang semula memancar masuk lewat pintu depan dan menerangi empat dinding kuat dalam lorong itu seketika lenyap tak berbekas, gua itu kian terasa bertambah gelap gulita. Terdengar suara It Bun Hon Chu berkumandang keluar dari dalam gua, sepuluh tokoh sakti dunia persilatan yang tempo dulu terkurung di dalam istana terlarang tak seorang pun berhasil meloloskan diri dari kurungan ini, bisa dibayangkan betapa kuat dan kokohnya pintu tersebut cahaya api berkilauan dari balik lorong, seketika muncullah sebuah obor yang segera menerangi seluruh gua tersebut. Xiao Ling berpaling dia melihat, It Bun Hon Chu berada kurang lebih dua tombak dari tempat di mana ia berada saat ini tempat itu persis merupakan persimpangan jalan. Kiranya lorong di belakang tubuh It Bun Hon Chu tersebut terbagi menjadi dua bagian, satu berbelok kesebelah kiri dan yang lain berbelok kesebelah kanan. Senbok Hong berada kurang lebih satu tombak di belakang Xiao Ling, sedangkan Kim Ho Ah Hu Jain berdiri di sisi tubuh gembong iblis lihai tersebut. Xiao Ling segera melepaskan genggamannya pada tangan Pek Lipeng, dalam hati ia cepat ambil perhitungan, pikirnya It Bun Hon Chu tahu bahwa Senbok Hong dengan sangat mudah dapat membinasakan dirinya, ia pun tahu bahwa dirinya masih bukan tandingan dari Peng Ji, tapi dalam keadaan begini ternyata ia berani memasang obor penerangan, jelas ia pasti sudah meyakinkan akan sesuatu hal, sementara itu Senbok Hong telah melirik sekejap ke arah Tong Lo Tai Tai yang menggeletak di atas tanah, lalu berkala dengan nada dingin, It Bun Hon Chu kau berani mengkhianati diriku, dan mengingkari janji kita semula, itu berarti bahwa kekuatan perjanjian tersebut telah musnah sama sekali. Setiap saat aku dapat turun tangan untuk membinasakan dirimu, haaah, 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 suasana dalam gua ini gelap gulita, bagi aku orang si It Bun gampang saja kalau ingin melarikan diri dari hadapanmu, tahukah kau mengapa aku musti unjukkan diri kembali itu tidak lain karena aku tak takut terhadap ancamanmu itu sahut It Bun Hon Tu sambil tertawa terbahak-bahak. Senbok Hong segera tertawa dingin. Apakah wanggap aku orang si Sen benar-benar tidak berani membinasakan dirimu ancamnya sengit? It Bun Hon Chu gelengkan kepalanya. Sekalipun aku orang si It Bun benar-benar menepati janji dan bekerjasama dengan dirimu, masa sehabis perkara di dalam istana terlarang, kau Senbok Hong tak akan membereskan jiwaku. Aku sudah memahami sampai di manakah tabiat jelekmu itu sekarang juga mati dan lain kali pun juga mati. Kenapa aku musti mandah di belenggu tanpa berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri pada detik ini pun setiap saat Saku bisa menyelesaikan jiwa anjingmu? Apakah kau mampu untuk membendung niatku tersebut? Aku percaya selembar jiwa sentuh aku cungcu jauh lebih berharga daripada jiwaku. Bukan begitu jawab Pak Bun Hon Chu tenang diiringi senyuman manis. Heeh, 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 aku tidak mengerti akan maksud ucapanmu itu. Aku memang mengakui bahwa sentih cungcu adalah seorang pemimpin besar dari dunia persilatan, tapi bagaimanakah kemampuanmu itu dibandingkan dengan sepuluh tokoh sakti pada masa yang silam dengan tenaga gabungan mereka bersepuluh pun tidak mampu keluar dari istana terlarang, apalagi kalau cuma tenaga kau sembuh hang seorang bagaimana dengankah sendiri aku? Haaah, 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 sudah tentu aku bisa pergi datang sekehendak hatiku sendiri, kalau kau bunuh aku it Bun Hon Tu, maka berarti pula suatu ketika kau pun bakal mati kelaparan di dalam istana terlarang ini, bukankah keadaannya hanya terpaut 50 langkah dengan 100 langkah melaka? Bagus sekali pikir Xiao Ling di dalam hati, setelah kau bohongi kunci istanaku dan membuka pintu istana terlarang, sekarang kau berani omong besar di hadapanku, sungguh kurang ajar sekalipun dalam hati berpikir demikian, ucapan tersebut tidak sampai diutarakan keluar, sebab itu menyadari betapa berbahayanya situasi di dalam istana terlarang dewasa ini, kesiap siagaan it Bun Hon Tu terhadap Senbok Hong jauh melebih perhatiannya terhadap dia sendiri. Tetap mempertahankan kakek tua yang licik dan banyak akal ini berarti pula suatu keuntungan besar bagi dirinya, sebab dimanapun juga it Bun Hon Tu masih mampu untuk beradu kecerdikan dengan gembong iblis tersebut. Sementara itu Senbok Hong telah berkata kembali dengan nada dingin, apakah kau tidak takut kubunuh dirimu setelah keluar dari istana terlarang? Oh oh oh, kalau itu sih urusan belakangan nanti, memohon orang lebih baik memohon pada diri sendiri, sampai waktunya siapa tahu kalau aku telah berhasil menemukan care yang tepat untuk menghadapi Sen Toa Chung Chu. Yang penting adalah saat ini, aku ingin membicarakan lebih dulu masalah di depan mati sekarang diri Toa Chung Chu. Baik apa yang ingin kau bicarakan cepat utarakan keluar, dari nada ucapan ini bisa diketahui bahwa Sen Bong Hong sudah kena terdesak oleh keadaan. It Bun Hon Tu memandang sekejap diri Xiao Ling serta Pe Kli Peng, kemudian tanyanya, siapakah kedua orang ini? Apakah Toa Chung Chu kenal dengan mereka berdua Senbok Hong? Mereka berdua bukan anggota perkampungan Pek Hoa San Cheng kami, tentu saja aku tidak kenal, aku pun tak tahu siapakah mereka berdua bagaimanakah pendapat Toa Chung Chu mengenai ilmu silat yang mereka miliki terhitung lihai, hebat dan ampuhit Bun Hon Tu tertawa hambar. Jadi kalau begitu Toa Chung Chu telah turun tangan bergebrak melawan mereka berdua tanyanya. Betul, aku telah beradu pukulan dengan mereka kalau begitu bagus sekali, posisi kita sekarang adalah terbagi dalam tiga bagian dengan sudut segitiga bagaimana menurut pendapat kalian semua Xiao Ling tidak buka suara dan tetap membungkam sebab ia telah mengambil keputusan dalam hati, bila tidak terpaksa oleh keadaan ia tak akan buka suara. Tampak Senbok Hong memandang sekejap ke arah Xiao Ling, lalu balik bertanya, jadi maksud It Bun Heng, kita enam orang hanya terbagi dalam tiga rombongan saja sedikit pun tidak salah, Tong Lo Tai Tai, Kim Ho Ahu Jin Sento A Chung Chu terdiri dari satu rombongan, mereka berdua terdiri dari satu rombongan dan aku senin diri tentu saja terhitung pula sebagai satu rombongan, hehehe, 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 sekarang aku dapat mengerti maksud hatimu, E.J. Senbok Hong sambil tertawa dingin, It Bun Heng menyebut dirinya sebagai satu rombongan. Bukankah itu berarti pula bahwakah seorang diri berhak mendapatkan sepertiga dari barang peninggalan di dalam istana terlarang sedangkan kami lima orang harus puas dengan dua pertiga sisanya, It Bun Heng apakah kau tidak merasa sedikit keterlaluan dalam pembagian ini sekalipun posisiku jauh lebih menguntungkan daripada kalian semua, toh keadaan itu jauh lebih baik daripada mati konyol di dalam istana terlarang Tanda tanya aku tidak percaya kalau kesepuluh tokoh sakti dari dunia persilatan itu mampu hidup selama beribu tahun di dalam lambung bukit yang gelap gulita ini Sekalipun ilmu silat yang kita miliki sampai di mana libainya pun tidak mungkin aku harus hidup sepanjang tahun di dalam lambung bukit yang gelap gulita ini, Lagi pula janjiku dengan Enci Syao Cha tinggal tiga bulan, aku harus berusaha keras tinggalkan tempat ini, sementara itu terdengar It Bun Heng tu telah berseru pula dengan suara keras, seandainya saudara sekalian ada yang tidak setuju dengan pendapatku ini, harap secepatnya mengajukan pendapat serta alasan Ya Syao Ling yang teringat akan janjinya dengan Gak Syao Cha sudah terlalu mendesak Hingga tak mungkin baginya untuk berdiam terlalu lama dalam istana terlarang, dengan cepat anggukan kepalanya lebih dahulu tanda setuju Melihat si anak muda itu telah anggukan kepala tanda setuju Sen Bok Heng segera tertawa dingin, ujarnya, Sekalipun kau anggap aku orang Sya Sen telah menyetujui usulmu itu, tapi aku rasa kau pun belum tentu mempunyai kemampuan untuk melindungi benda yang berhasil kau dapatkan itu Tanda seru itu toh urusan belakangan nanti, atau paling sedikit sebelum kita tinggalkan istana terlarang, maka kedudukan kita bertiga adalah seimbang dan sederajat Tiba-tiba Sen Bo Ah Heng berdiri tertegun, ia cekal tubuh Tong Lo Tai Tai lalu menepuk bebas beberapa buah jalan darahnya yang tertotop Tong Lo Tai Tai membuka matanya dan tarik napas panjang-panjang, Sorot matanya melirik sekejap ke arah Syauling sedang bibirnya bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya niat tersebut dibatalkan, perlahan-lahan dia undurkan kiri ke belakang tubuh Sen Bo Ah Heng. Ketika itulah sambil membawa Oborit Bun Han Tu Maju mendekati, serunya dengan suara lantang, dewasa ini di antara ketiga rombongan yang ada boleh dibilang kekuatan di pihak Sen Toa Chung Chu yang dianggap paling kuat, dan jumlah anggotanya pun paling banyak, tetapi bila kau hendak menggunakan kelebihan kekuatanmu itu untuk memaksa diriku, maka terpaksalah, posisi kita akan berubah jadi tiga lawan tiga sambil berkata ia segera berjalan menghampiri tubuh Syauling. Pada saat yang bersamaan Obor yang dipegang dalam genggamannya habis terbakar, cahaya api seketika padam dan suasana dalam gua itu pun berubah jadi gelap gulita. Bela Aam Bela Aam di tengah kegelapan terdengar dua benturan keras yang memecahkan kesunyian, segulung desiran angin pukulan yang sangat kuat mengibarkan ujang baju yang dikenakan It Bun Han Tu. Kejadian ini segera mencemaskan hati jago tua itu dengan perasaan gelisah ia loncat mundur tiga langkah ke belakang, sebuah Obor baru kembali telah dipasang. Menanti ia berpaling ke arah para jago lihai, tampaklah semua orang telah berdiri kembali pada posisi semula. Kiranya Senbok Hong yang jengkel terhadap It Bun Han Tu sangat mengharapkan dapat menangkap orang itu dalam keadaan hidup-hidup, kemudian baru menghadapi Syauling berdua dan membinasakan mereka, setelah musuh berhasil disinkirkan barulah memaksa kembali It Bun Han Tu untuk menuruti kehendak hatinya. Karena itu sejak tadi ia telah bersiap sedia bila Obor di tangan It Bun Han Tu padam, secepat kilat dia akan turun tangan menawan dirinya hidup. Siapa tahu walang kadung mencaplok orang-orang di belakangnya telah mengintai burung jalak, Syauling yang sudah curiga terhadap tingkah laku Senbok Hong telah mengawasi terus setiap gerak-geriknya. Ia tahu gembong iblis tersebut hendak turun tangan keji terhadap It Bun Han Tu, maka hawa murni segera disiapkan ke seluruh badan. Sedikit pun tidak salah, ketika cahaya api padam Senbok Hong segera menerjang maju ke depan dengan gerakan secepat kilat, serangannya langsung menyambar ke arah tubuh It Bun Han Tu. Sejak tadi ia telah mengincar-incar letak posisinya yang baik, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut. Tapi Syauling telah bertindak lebih dahulu, tak kala Senbok Hong sedang menerjang ke muka, dia segera lintangkan tubuhnya ke depan dan menghadang jalan perginya. Tapi disebabkan cahaya api baru saja padam, kedua belah pihak belum mampu memandang dalam kegelapan, semua serangan terpaksa harus digantungkan dengan jalan daya ingatan serta ketajaman pendengar belaka. Dalam kegelapan itulah masing-masing pihak telah saling beradu tenaga sebanyak dua kali. Senbok Hong terkejut juga merasakan kelihayan musuhnya, dalam hati ia segera berpikir, siapakah orang ini sungguh lihai ilmu silat yang dimilikinya, aku tak boleh pandang enteng orang ini mengetahui bahwa ia tak berhasil meneruskan rencananya, maka dengan cepat ia mundur kembali ke tempat semula. Menanti It Bun Hon Tu telah memasang obor baru, kedua orang itu telah kembali pula ke tempat semula. Air muka It Bun Hon Tu berubah hebat, sambil mengamati sekejap diri Senbok Hong serta Syauling ujarnya penuh kemarahan, bila kalian semua tidak pingin mati konyol di dalam istana terlarang, lebih baik hindarilah keinginan kalian untuk mencelakai jiwaku ia mendehem ringan, dan menambahkan, aku segera akan membawa jalan, harap kalian mengikuti di belakangku, tidak menanti jawaban lagi, dengan langkah lebar ia segera berjalan masuk ke dalam lorong, Syauling, Pek Lipeng, Senbok Hong, Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai segera mengikuti di belakang orang itu masuk ke dalam lorong. Ketika tiba di persimpangan jalan, tiba-tiba It Bun Hon Tu berbelok ke samping kiri. Terpaksa Syauling sekalian pun ikut berbelok ke arah kiri dan meneruskan perjalanannya menembusi lorong itu. Puluhan tombak kemudian, pemandangan yang muncul di depan matu, tiba-tiba berbah. Lorong batu yang semula lebarnya cuma beberapa depa, mendadak semakin melebar hingga akhirnya muncullah sebuah tanah lapang yang datar seluas 45 tombak persegi. Dari dalam sakunya It Bun Hon Tu ambil keluar kembali sebatang lilin, dengan demikian suasana terasa bertambah terang-benderang, dengan ketajaman matu. Beberapa orang itu baik suasana maupun pemandangan di sekeliling sana dapat terlihat dengan mata jelas. Orang ini betul banyak pengalaman dan teliti pikir Syauling dalam hati, ternyata dalam sakunya telah tersedia pulang lilin yang begini terang. Memandang empat penjuru sekeliling tempat itu terlihatlah di atas dinding lorong terdapat banyak sekali ruang batu, ketika diam-diam dihitung ternyata jumlahnya mencapai enam buah. Di depan setiap ruang batu itu terlapis sebuah pintu terbuat dari baja, tiga buah pintu baja tertutup rapat dan tiga pintu baja yang lain setengah tertutup. Senbok Hang mendehem ringan, tiba-tiba ujarnya memecahkan kesunyian yang mencekam, It Bun Heng, beberapa buah ruangan batu itu mungkin dibangun oleh si ahli bangunan bertangan sakti Paulitian untuk tempat tinggal sepuluh tokoh sakti dunia persilatan itu. Sebelum masuk ke dalam ruang itu serta memeriksa keadaan di dalam situ, aku tak dapat menerangkan keadaan yang sebenarnya, harap Sentoa Chung Chu sudah bersabar diri ia berhenti sebentar, lalu sambungnya kembali. Ada satu hal sebelumnya terpaksa harus kuterangkan lebih dahulu. Istana terlarang adalah hasil karya yang teragung dan terhebat dari ahli bangunan bertangan sakti Paulitian, bukannya aku sengaja menakut-nakuti kalian semua, perlukah kuterangkan lebih dulu bahwa pada setiap sudut istana terlarang ini kemungkinan besar telah dipasang alat rahasia yang sangat lihai, satu kali kita bertindak kurang hati-hati, mungkin kita akan terjebak di dalam kurungan alat rahasia tersebut. Oleh sebab itu alangkah baiknya bila gerak-gerak kalian semua mengikuti saja di belakangku seandainya di ruangan ini terdapat benda berharga yang tak ternilai harganya, It Bun Heng tentu akan mengambilnya lebih dulu bukan sedang sisanya baru akan dibagi rata oleh kami sekalian seru senbok hang. It Bun Heng tentu mendengus dingin. HMM kalau berbicara dari ilmu silat, aku memang bukan tandingan dari kalian semua tapi It Bun Heng pandai dalam hal alat-alat rahasia ilmu bangunan serta menguasai pintu masuk keluar istana terlarang ini, karena itu kau memaksa kami tersudut dan terpaksa harus mendengarkan perintah dari It Bun Heng, sambung senbok hang cepat. Kau tak usah khawatir, aku telah ambil keputusan untuk bertindak secara adil dan merata, ketiga belah pihak sama-sama mendapat bagian sesuai dengan bagiannya, aku tidak nanti akan berbuat licik macam tingkah laku sentuh acungcu seandainya di dalam istana terlarang benar-benar kedapatan benda berharga, aku rasa nilai berharganya satu dengan lain barang tak akan sama, aku ingin tahu bagaimana caranya kau bagi barang yang tak sama nilainya itu secara adil dan merata meskipun Xiao Ling tidak ikut angkat suara, tapi dalam hati ia setuju dengan pertanyaan yang diajukan senbok hang itu, pikirnya, perkataan itu sedikit pun tidak salah, nilai dari satu benda tak sama-satu sama lainnya. secara bagaimana ia bisa membaginya secara adil dan merata rupanya Rit Bun Hon Tu juga menduga bahwa Xiao Ling pun memikirkan persoalan itu, sorot matanya perlahan-lahan menyapu sekejap ke atas wajah senbok hang serta si Xiao Ling, kemudian katanya, aku rasa apa yang kalian semua pikirkan saat ini tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sedang dipikirkan oleh senbok hang, memang benar benda yang tertinggal dalam istana terlarang tidak sama nilainya satu sama lain, kamu semua tentu ingin tahu bukan bagaimana caranya aku bagi benda-benda tadi secara adil di antara kami bertiga si Xiao Ling mengangguk tapi mulutnya tetap membungkam. It Bun Heng, bila kau tiada pendapat, bagaimana kalau dengarkan dulu keruk yang akan kuusulkan ini selah senbok hang? Baik, silahkan senbok hang utarakan usulmu itu kita letakkan saja benda yang kita dapatkan itu di suatu tempat tertentu, kemudian bukankah It Bun Hon Tu telah membagi kita berenam menjadi tiga kelompok? Nah dari masing-masing kelompok kita utus seorang wakil kemudian dari jarak yang sama kita kasih komando lalu kita sama-sama berebutan mendapatkan benda itu, bagaimana menurut pendapatmu? Mendengar usul tersebut, It Bun Hon Tu mendungak dan segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 ilmu silat yang dimiliki Sen Toa Chung Chu jauh lebih lihai daripada diriku, saudara yang tidak ingin mengunjukkan diri ini pun memiliki ilmu silat yang jauh lebih hebat dari kita, apalagi Sen Toa Chung Chu dibantu oleh Tong Lo Tai Tai serta Kim Ho Ah Hu Jin sedangkan saudara ini pun mempunyai teman pembantu, bagaimana dengan aku hanya sebatang kera, tanpa teman, bukan saja dalam posisi aku kalah dalam kekuatan pun aku kalah, adilkah usulmu itu HMM? Kalau begitu aku tak usah banyak bicara lagi, silahkan It Bun Heng utarakan usulmu itu seru Sen Bo Hong sambil tertawa dingin, tiada hentinya. Maksudku lebih baik kita tak usah beradu tenaga ataupun beradu kecerdikan, marilah kita dapatkan benda itu menurut rejekinya masing-masing Siaw Ling tidak habis mengerti apa yang dimaksud oleh It Bun Heng Chu dengan usulnya itu, tapi ia tetap menahan sabar dan membungkam dalam seribu bahasa. It Bun Heng aku harap kau bisa memberi penjelasan lebih jauh, agar kami semua dapat menangkap apa yang kau maksudkan kata Sen Bo Hong dengan cepat. Usulku ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diusulkan Sen Toa Chung Chu barusan, cuma aku harus menanti sampai tiga macam benda berharga berhasil kita temukan barulah barang-barang itu kita letakkan di suatu tempat tertentu, kemudian aku akan menggunakan tiga biji matu uang sebagai undian siapa yang berhasil menempak jumlah biji paling banyak dialah yang pertama-tama memilih lebih dahulu ketiga macam benda berharga itu, kemudian giliran kedua jatuh pada orang yang berhasil mendapat jumlah biji matu uang lebih sedikit dari orang pertama, sedang mereka yang mendapat jumlah biji matu uang paling sedikit. Ayah, apa boleh buat lagi? Terpaksa dia harus puas dengan benda berharga yang masih tersisa itu, tidak aku tidak setuju dengan caramu itu seru Sen Bo Hong sambil gelengkan kepalanya. Mana yang kurang baik di dalam dunia persilatan hanya ada orang beradu kecerdikan serta kekuatan belum pernah ada orang adu nasib seperti yang kau usulkan barusan. Dan ada satu hal lagi aku harus terangkan lebih dahulu kepada kalian semua, keadaan dari kita berenam saat ini adalah hidup bersama mati pun bersama, ada rejeki kita nikmati berbareng ada bencana kita tanggulangi serentak, perduli siapapun bila ada maksud mencelakai diriku, maka sisa yang lain tak akan keluar dari istana terlarang ini dalam keadaan hidup, sekalipun berhasil mendapatkan semua benda berharga yang ada di sini, tapi apa gunanya Sen Bo Hong tertawa. Bila caramu ini tidak adil, sekalipun aku orang si Sen tidak membinasakan dirimu, kau anggap orang lain dapat mengampuni dirimu dalam posisi segitiga ini, bukan saja kelompokku yang paling minim jumlahnya, ilmu silat yang kumilikipun paling lemah, peduli dari golongan manapun yang akan turun tangan aku pasti akan menemui ajalnya seketika itu juga. Tapi kecuali diriku seorang, kamu semua tak seorang pun yang mampu membuka pintu istana terlarang, dan inilah kekuatan yang paling kuandalkan untuk membendung penindasan dari kalian semua. Karena itu kecuali kalau kamu semua ingin terkubur hidup-hidup dalam istana terlarang, lebih baik janganlah punya pikiran lain terhadap diriku. Rit Bun Hon Tuteriak Kim Ho Ahu Jin dengan gusar, kami tak akan segoblok itu dengan membinasakan dirimu. Detik ini juga meskipun maut tidak menakutkan, tapi siksaan hidup merupakan suatu kejadian paling menakutkan, aku tidak percaya kalau tubuhmu terdiri dari otot kawatulang besi yang tak takut disiksa. Si Oling merasa amat gelalisah melihat sikap dari perempuan itu, tapi ia takut Sen Bo Hang kenali suaranya hingga asal-usulnya berhasil diketahui, terpaksa ia tetap membungkam terus. Sementara itu Sen Bo Hang sendiri pun sedang memperhatikan diri Si Oling serta Pek Lipeng, pikirnya dalam hati, entah siapakah kedua orang ini besar amat rasa sabar mereka, hingga kini tak sepatah katapun yang diucapkan keluar, karena berpikir demikian, ia lantas berkata, baik aku orang Shisen menyetujui usulmu itu, habis berkata ia lantas berpaling ke arah Si Oling, pikirnya lagi, ayo, kali ini terpaksa kau harus buka suara siapa tau Si Oling masih tetap mengangguk dan sama sekali tidak buka suara. Baik kata Rit Bun Hontu kemudian. Kalau memang kalian semua telah setuju dengan usulku ini maka kita pun akan mendapatkan benda-benda berharga tadi dengan andalkan rejeki, nasib serta pengetahuan masing-masing, selesai berkata ia segera berjalan memasuki sebuah ruangan yang pintu bajanya setengah terbuka. Sen Bo Hang segera miringkan tubuhnya dan berebut menguntit lebih dahulu di belakang Rit Bun Hontu. Si Oling tak mau unjukkan kelemahannya, buru-buru ia maju ke depan dan mengikuti pula di belakang Rit Bun Hontu. Melihat lawannya berdesakan dengan dia, Sen Bo Hang segera mengerahkan tenaga dalamnya mengangkat kaki dan menjejak jalan darah Hang Sihiat di kaki kiri Si Oling. Ia selalu melihat lawannya yang satu ini tetap membungkam dalam seribu bahasa, hatinya merasa amat curiga dan dalam hati ia berharap bisa memaksa dirinya untuk buka suara. Si Oling yang merasa dirinya diserang tangan kirinya dengan cepat menekan ke bawah, segulung angin desiran tajam memencar keluar dari ujung jarinya menotok jalan darah Hiat Hai di kaki kanan Sen Bo Hang sedang kaki kirinya yang melangkah ke depan tetap dilanjutkan seperti rencana semula. Andaikan Sen Bo Hang tidak takut terluka dan melanjutkan tumbukannya pada jalan darah Hang Sih di kaki Si Oling, maka totokan si anak muda itu yang bersarang di jalan darah Hiat Hai-nya kemungkinan besar akan membuat kaki kanannya cacat. Mengetahui ancaman yang merugikan posisinya itu, Sen Bo Hang tak berani ambil resiko besar, terpaksa ia putar kaki kanannya untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Si Oling menempuh bahaya cari kemenangan, maksud Sen Bo Hang terpaksa harus tank kembali kakinya dan menyingkir ke samping. Dengan kejadian ini maka sebaliknya Si Oling lah yang berhasil merebut posisi lebih menguntungkan, kaki kirinya tiba lebih dahulu mengikuti tepat di belakang It Bun Hontu. Tapi gerakan tubuh Sen Bo Hang cukup cepat, selelah menghindarkan diri dari ancaman totokan lawan ia berebut kembali menerjang ke muka. Selisih mereka berdua hanya terpaut beberapa mili saja, pada saat yang hampir bersamaan mereka berdua sama-sama membuntuti di belakang It Bun Hontu. Ketika tiba di depan pintu baja yang setengah terbuka itu, mendadak It Bun Hontu berhenti, ujarnya, sekarang kita harus memilih satu orang untuk membuka pintu baja itu dan masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan dalam ruangan tersebut. It Bun Heng kenapa kau tidak lakukan sendiri pekerjaan tersebut? Haaah, 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 kau adalah salah seorang yang berhak mendapatkan sepertiga dari barang pusaka yang tertinggal dalam istana terlarang ini, seandainya di atas pintu ada racunnya hingga membuat aku mati karena keracunan, bukankah kejadian ini justru akan menguntungkan kalian semua? Jadi maksud It Bun Heng tanya Sen Bok Hang menegaskan, dari kalian dua kelompok harus diutus seorang wakil untuk membuka pintu baja itu menurut pendapat It Bun Heng, kelompok mana yang harus mengirimkan wakilnya lebih dahulu? Jumlah anggota kelompok di pihak sentua cungcu paling banyak, bagaimana kalau dari pihakmu lebih dahulu mengirimkan seorang wakil Sen Bok Hang melirik sekejap ke arah Tong Lo Tai Tai? Kemudian katanya, Nyonya tua, tolong bukalah pintu baja yang setengah terbuka itu Tong Lo Tai Tai mengiakan, ia berjalan mendekati pintu baja tadi lalu diperhatikan dengan seksama, tiba-tiba dari sakunya dia ambil keluar sebuah sarung tangan terbuat dari kulit menjangan, setelah dikenakan di tangan kanan ia tarik pintu baja itu hingga terbuka. Di atas pintu apa ada racunnya tanya Sen Bok Hang kemudian setengah berbisik. Perduli ada racun atau tidak, tak ada salahnya bukan kalau aku bertindak lebih berhati-hati dengan mengenakan sarung tangan jawab Tong Lo Tai Tai. Dengan tangan kiri membawa lilin, It Bun Hantu segera melongo ke dalam ruangan itu. Di situ ia lihat sesosok tubuh manusia yang memakai baju perlente merangkak di atas pembaringan batu dengan sebilah pedang pendek tertancap di atas punggungnya. Mendadak Sen Bok Hang menyerobot masuk ke dalam ruang batu itu dengan gerakan sangat cepat, ketika tangannya merabai tubuh manusia tadi, jubah perlente yang dikenakan segera hancur dan berguguran ke atas tanah sehingga tinggal seperangkat tulang manusia yang putih. Pedang pendek tadi menembusi jauh ke dalam kerangka manusia itu, di bawah sorot cahaya lilin tanpa kilatan cahaya tajam yang menyilaukan mata. Orang ini pastilah salah satu di antara sepuluh tokoh sakti dari dunia persilatan, setelah punggungnya tertusuk pedang ia melarikan diri ke dalam ruang batu ini, dalam lukanya yang parah ia tentu bersandar di pembaringan batu ini hingga menemui ajalnya. Pedang pendek tersebut puluhan tahun lamanya terbengkalai tanpa keratan, aku duga benda itu pastilah sebuah benda yang sangat berharga, kata It Bun Hontu. Senbok ahang sambar gagang pedang tadi dan cabut keluar pedang pendek tersebut kerangka manusia yang masih berbentuk utuh tadi segera hancur dan berantakan di atas lantai setelah senjata tadi dicabut keluar It Bun Hontu mendehem berat, katanya lagi, sentuh acungcu, pedang pendek itu termasuk salah satu di antara benda peninggalan dalam istana terlarang apakah harus kuserahkan kepadamu untuk disimpan lebih dahulu jengek senbok ahang ketus. Kalau toa cungcu ingin membawanya lebih dahulu juga boleh, ia berhenti sejenak, lalu terusnya dengan suara keras, meskipun kita tidak tahu siapakah orang ini, tapi yang pasti dia adalah salah satu di antara sepuluh tokoh sakti dunia persilatan yang masuk ke dalam istana terlarang, bukti ini rasanya tak usah diragukan lagi. Sesudah kita temukan orang ini, gambaran garis besar pun bisa kita peroleh, pastilah jago-jago lihai lain yang terjebak dalam istana terlarang telah mati semua di tempat ini senbok ahang tetap bungkam dalam seribu bahasa ia permainkan pedang pendek tadi dan tiba-tiba, cahaya tajam berkilauan, bagaikan menusuk tahu pintu baja yang amat keras tadi telah ditembusi oleh pedang pendek itu hingga tinggal gagangnya belaka. Pedang bagus. Pedang bagus puji siauling dalam hati. Sungguh tajam dan luar biasa senjata mustika itu, terdengar senbok hang tertawa terbahak-bahak dan berkata, haaah, 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 haaah. Dengan senjata tajam di tangan rasanya aku tak usah menerima gertak sambal dari Ed Bun Heng lagi untuk tetap menuruti perkataanmu dengan cermat siauling. Perhatikan pedang pendek itu, ia lihat panjangnya hanya mencapai 6 Jun, dalam hati lantas berpikir kembali, entah pedang itu milik siapa dan apa namanya. Sudah 40 tahun lamanya benda itu terpendam di dalam istana terlarang, dalam pada itu Ed Bun Heng tu telah berkata dengan suara dingin, seandainya pedang mustika itu dapat digunakan untuk merusak pintu depan istana terlarang, mengapa ke-10 tokoh sakti dunia persilatan itu mudah terkurung di dalam istana ini dan tidak coba menggunakan ketajaman pedang tadi untuk menjebol pintu tonglot tai. Tai yang berdiri di sisi senbok hang, tiba-tiba buka suara dan berkata, menurut apa yang ku ketahui, di antara 10 tokoh sakti dunia persilatan yang terkurung di dalam istana terlarang, semuanya terdapat 2 bilah pedang mustika yang dibawa kecuali pedang pendek ini pasti masih ada pedang lainnya lagi bagi seorang jago yang ahli dalam ilmu pedang, pikir siauling, bila ia berhasil mendapatkan bantuan dari sebilah pedang mustika yang demikian tajamnya, keadaannya tentu ibarat hari maut tumbuh sayap, sementara itu senbok hang dengan sorot metu yang tajam sedang menyapu sekejap seluruh ruangan itu untuk mencari sarung pedang tersebut, karena tidak ditemukan ia lantas tertawa keras. Itbun hang serunya, bila kau memaksa aku orang Shisen terus-menerus, jangan salahkan kalau aku terpaksa harus coba menempuh bahaya sendiri, air mukanya berubah jadi dingin menyeramkan, tambahnya, andai kata Itbun hang terlalu memaksa diriku, siapa tahu terpaksa aku orang Shisen akan coba mengandalkan ketajaman pedang pendek ini untuk merobohkan pintu masuk istana terlarang, maksud ucapan itu sudah amat jelas sekali, seolah-olah pedang itu sudah menjadi miliknya sedang janji yang mereka ucapkan tadi dianggap sebagai angin lalu belaka. Itbun hantu segera alihkan sorot matanya memandang sekejap ke atas wajah Xiao Ling kemudian tanyanya, apakah kau masih siap memegang janji yang telah kita ucapkan tadi, Xiao Ling mengangguk dan tetap membungkam dalam seribu bahasa. Senbok hang segera mengerutkan dahinya, dengan nada tidak senang ia menegur, Hei, saudara apa kau bisu dan tak dapat berbicara Xiao Ling melotot sekejap ke arah Senbok hang, tapi ia tetap membungkam dan tak berbicara. Sentoa Chung Chu ujar Itbun hantu kembali, bila kau tak mau menuruti janji yang telah kita tetapkan tadi, itu berarti kau hendak paksa diriku untuk bergabung dengan saudara ini atau dengan perkataan lain posisi kita akan berubah jadi tiga lawan tiga. Ia menyapu sekejap wajah Xiao Ling, kemudian menambahkan, asal saudara ini mampu untuk menghadapi Sentoa Chung Chu, maka andai kata sampai terjadi pertarungan, siapa menang siapa kalah masih susah diramalkan mulai sekarang, Senbok hang pada saat ini terlalu jumawa dan angkuh, pikir Xiao Ling dalam hati, kalau aku tidak berusaha untuk menjerikan batinnya, ia pasti tak mau tunduk pada janji semula, belum habis ia berpikir. Terdengar Senbok hang telah tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau maksudkan saudara ini mungkin saja ia memang tandinganku, tapi sebelum ku saksikan sendiri kelihayan yang sebenarnya dari saudara ini, aku tidak rela mempercayainya dengan begitu saja. Xiao Ling tidak banyak bicara tiba-tiba ia maju dua langkah ke depan dan lancarkan sebuah pukulan ke atas pintu baja tersebut. Blaham di tengah suara getaran keras yang memekikan telinga, di atas pintu baja segera muncullah lima buah bekas telapak tangan yang tertera sangat dalam. Xiao Ling mengenakan sarung tangan kulitular sakti dan tidak takut terluka, apalagi serangan tersebut dilancarkan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, meskipun di atas pintu baja segera muncul bekas telapak yang dalam, tapi Xiao Ling sendiri merasakan pula lengan kanannya jadi linu dan laku wajahnya berubah menjadi merah dan napasnya agak tersengal. Untung diakenakan topeng kulit manusia sehingga orang lain tidak melihat perubahan tersebut. Setelah atur napas sebentar, perlahan-lahan ia undurkan diri kembali ke belakang. Selama ini ia selalu membungkam, tapi baik Senbok Hong maupun Itbun Hong T.C.O. tahu bahwa dia bukan seorang bisu, dalam hati diam-diam mereka merasa amat kagum atas kesabarannya. Dengan langkah lebar Senbok Hong maju ke muka, setelah meneliti sekejap bekas telapak tangan di atas pintu baja itu katanya, sungguh hebat tenaga pukulan yang dimiliki saudara itu tidak salah kata Itbun Hong T.C.O. pula setelah ikut meneliti pula bekas telapak tangan di atas pintu baja tersebut, Sen Toa Chung T.C.O. tolong tanya apakah kau memiliki kemampuan pula untuk terbuat yang sama Xiao Ling mati-matian tak mau bicara karena dia takut Senbok Hong mengetahui siapakah sebenarnya dia, tapi hal ini justru membuat Itbun Hong T.C.O. secara otomatis dan tanpa berpikir panjang telah berpihak kepadanya. Terdengar Senbok Hong mendungak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bekas telapak ini dihasilkan oleh daya kekuatan sebesar seribu kati, aku orang Shisen percaya masih mampu untuk melakukan hal yang sama mengapa Sen Toa Chung T.C.O. tidak mencobanya pula ejek Itbun Hong T.C.O. cepat, aku orang Shisen tidak ingin membuang tenaga sebesar itu dengan percuma, Toa Chung T.C.O. ujar Itbun Hong T.C.O. kemudian sambil langsurkan tangannya ke depan, harapkah suka serahkan pedang pendek itu kepadaku, agar aku bisa menyimpannya untuk sementara waktu, setelah kita berhasil mengumpulkan tiga macam benda mustika barulah benda itu kita bagi menurut perjanjian Sen Bok Hong termenung dan berpikir sejenak. Akhirnya dia angsurkan pedang mustika itu ke tangannya sambil berkata diiringi tertawa, baiklah, disimpan dulu oleh Itbun Hong pun sama saja setelah menerima pedang pendek tersebut, Itbun Hong T.C.O. kembali berkata, Sen Toa Chung T.C.O. semoga kau dapat selalu pegang janji sehingga kita semua bisa mengundurkan diri dari istana terlarang dalam keadaan hidup dan selamat untuk sesaat suasana diliputi keheningan, tiba-tiba Kim Hoa Hu Jin buka suara memecahkan kesunyian, katanya setelah memandang sekejap tulang manusia yang berserakan di atas lantai itu. Entah siapakah orang ini ditinjau dari pakaian perlente yang ia kenakan, semasa hidupnya ia tentu seorang jago yang terpandang dan terkemuka benar, rupanya ia seorang yang terkemuka, sambung Itbun Hong T.C.O. sayang kita tiada waktu lagi untuk membicarakan asal-usul orang itu. Dengan tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang lilinia segera berjalan menuju ke pintu baja lainnya yang setengah terbuka. Para jago segera mengikuti di belakang tubuhnya. Ketika tiba di depan pintu baja kedua, kembali Itbun Hong T.C. menghentikan langkahnya, sambil berpaling memandang sekejap ke arah Siaw Ling ujarnya, kesempatan yang kuberikan selalu adil dan merata, kali ini tiba giliran pada rombonganmu untuk mengirim wakil guna membuka pintu baja ini, Siaw Ling dengan langkah lebar segera maju ke depan, sambil membuka pintu baja tadi pikirnya di dalam hati. Sekalipun di atas pintu sudah dipolesi racun keji, aku juga tak perlu takut dalam perkiraan beberapa orang itu, setelah di dalam ruang yang pertama mereka temukan mayat, dalam ruang batu ini tentu ada mayat atau kerangka manusia pula. Siapa tahu kenyataannya jauh di luar duga siapapun juga, ternyata di dalam ruang batu kedua mereka tidak menemukan sesuatu benda apapun. It Bun Hong tuh menyinari seluruh ruangan itu dengan cahaya lilinnya, setelah diperhatikan beberapa saat dan tidak ditemukan juga sesuatu yang aneh, mendadak ia bergumam sendiri, ah 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 benar, benar, It Bun Heng, apa yang sedang kau gumamkan seorang diri tegur senbok Hong cepat. Kecuali kerangka manusia berbaju perlenteh yang kita temukan dalam ruang batu pertama tadi, kemungkinan besar kita tak akan temukan lagi mayat lain yang menggeletak sendirian di tempe lain. Mengapa andai kata dugaanku tidak salah, sesaat sebelum menemui ajalnya ke sepuluh tokoh sakti yang terkurung di dalam istana terlarang ini tentu berkumpul jadi satu dan merundingkan kera keluar dari kurungan istana ini, lalu siapakah orang berbaju perlenteh itu mengapa ia mati sendirian di tempat lain. Kemungkinan besar orang itu adalah ahli bangunan bertangan sakti Pauitian, dia adalah orang yang dibenci oleh semua jago, oleh sebab itu orang si Pau tadi mati sendirian di tempat lain. Orang ini benar, benar amat cerdik, seandainya jalan hidupnya bisa condong ke arah yang benar, pastilah ia akan dihormati serta dikagumi seorang sebagai pendekar luar biasa. Tampak senbok hang mengangguk tanda membenarkan. Benar, perkataan dari Ed Bun Heng memang sangat beralasan, katanya. Ia menungak dan tertawa tergelak, lalu tambahnya lagi, sekarang aku orang si sen baru merasa bahwa aku telah bertambah lagi dengan seorang musuh tangguh haaah. Sentoa Cungcu terlalu memuji diriku, memang akulah yang teledor sehingga melupakan diri Ed Bun Heng sebagai seorang sarjana yang luas sekali pengetahuannya, ia berhenti sejenak, lalu terusnya, apakah kita akan memeriksa pula ruang pintu batu lain yang pintunya setengah terbuka itu? Sentoa Cungcu tak usah khawatir, setiap perkataan yang telah kuucapkan pasti akan ku pegang teguh bagaikan kokohnya Bukit Baja, dengan langkah lebar ia dekati pintu baja yang setengah terbuka itu, kemudian dengan kaki kirinya ia jejak pintu tadi hingga terbuka lebar. Ketika para jago menengok keadaan dalam ruangan itu, ternyata ruangan itu pun kosong melompong tiada sesuatu benda apapun. Senbok Hang mendehem ringan, ujarnya kemudian, sekarang, kita harus berusaha untuk membuka ketiga buah ruangan yang pintu bajanya tertutup rapat itu. Bagaimana pendapatmu Yit Bun Heng kalian tak usah gelisah, sahut Yit Bun Hontus sambil layunkan pedang pendek di tangannya, dengan pedang mustika yang amat tajam ini, tidak sulit bagi kita untuk membuka ketiga buah pintu baja yang tertutup rapat itu dengan langkah lebar ia dekati pintu baja pertama yang tertutup rapat, pedangnya segera bekerja membacok pintu baja itu. Pedang pendek ini benar-benar tajamnya luar biasa, sekali babat kunci baja di atas pintu segera kutung jadi beberapa bagian dan rontok ke atas tanah. Yit Bun Heng, berhati-hatilah teriak Senbok Hang setengah menyindir, seandainya dalam ruangan terdapat jebakan hingga melukai dirimu, maka semua kita akan ikut terkurung dan mati di dalam istana terlarang ini. Yit Bun Heng tu tertawa dingin. Seandainya kau benar-benar terluka oleh jebakan yang sengaja diatur oleh ahli bangunan bertangan sakti pawitian, aku rasa peluang bagi kalian semua untuk tinggalkan tempat mi memang tidak terlalu besar, sambil berkata kakinya segera mengait dan menarik pintu baja itu hingga terpentang lebar. Ketika semua orang menengok ke dalam, terlihatlah di tengah ruang batu terdapat sebuah pembaringan terbuat dari batu di atas pembaringan batu tadi terletaklah sebuah tongkat sianci yang serta sebuah kotak yang terbuat dari kayu jendana. Tiba-tiba Senbok Hang melesat ke depan, bagaikan burung walet kembali ke sarang dia loncat masuk ke dalam ruangan batu itu dan tangan kanannya segera menyambar kotak kayu jendana tersebut. Kali ini Siaw Ling telah bikin persiapan dia pungut dua biji batu dan digenggam dalam em tangan, menanti Senbok Hang ngulurkan tangan kanannya hendak menyambar kotak kayu itu, sebiji batu segera disambit Siaw Ling dengan kecepatan bagaikan kilat. Meskipun hanya sebutir batu gunung, tapi disentil di bawah pengaruh tenaga luakang Siaw Ling yang amat dasyat, sambaran batu tersebut jauh lebih dasyat daripada titiran bintang yang jatuh dari langit, bahkan disertai pula desiran angin tajam. Senbok Hang segera menyadari akan bahaya yang mengancam dirinya, dengan cepat tangan kanannya ditarik kembali ke belakang. Batu gunung tersebut segera menghantam dinding batu dengan kerasnya. Pelohok hancuran batu bermunkratan keempat penjuru dan rontok ke atas tanah. Setelah melepaskan serangan batu tadi, tubuh Siaw Ling dengan cepat ikut menerjang masuk pula ke dalam ruangan batu, dengan tangkas Yahadang di depan tubuh Senbok Hang. Menyaksikan usahanya digagalkan lagi oleh lawannya yang seorang ini, nafsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajah kepala kampung dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini, dia tertawa dingin, sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilancarkan ke muka. Siaw Ling berkelit dengan tangkas, kepalanya didorong ke muka balas mengirim pula satu pukulan, angin tajam menderu-deru dan terbukti betapa dasyatnya ancaman tersebut.